Dan kita udahan hikingnya ke Curug Cipamingkis guys Jadi tiket masuknya tuh 45 ribu per orang Itu kunjungan aja Kalau menurut kita sih 45 ribu asal Seperti ini ya Toilet udah gak berbayar Terus udah banyak tempat duduknya buat istirahat Terus ke Curugnya tuh juga terbilang aman ya Karena udah dibikin tangga Terus kita sih gak mahal ya Apalagi membuka lahan kayak gini kan Butuh biaya Yang penting harus terawat sih sebenarnya Nah jadi teman-teman kalau kesini bisa kayak gini Tuh piknik tuh kayak ibu-ibu gini tuh Arisan 45 ribu puas berjam-jam Terus gazebonya juga udah gak bayar Kan adanya kita biasa wisata kemana Gazebonya berbayar lagi gitu Kalau disini kan udah gak tuh Bebas mau piknik dimana Duduk-duduk dimana gitu ya Tuh ada kolam renangnya Ada ayunan Ada banyak tempat bermain buat anak Jadi gak bosen Gelenting Gelentingnya penuh guys Tuh ada Apa namanya nih Jembatan gantung Sambah banyak Yang parkir Kenapa Kita kan mau lanjut ke puncak Tapi jalanannya di jalan puncak 2 alirinnya bukan ke situ yang kertauan sih nanjak kemengkap tapi jalannya belok-belok udah kayaknya investor bikin wisata tapi banyak dari sana ya mendung-mendung enggak ini cuacanya ini loh rawan longser bisa bersih gini sih baru dibuka sih karena udah ini apa iya Cisaruwa Desa Sukawangi oh ini bumi perkemahan tuh kanan sebelah kanan bumi perkemahan desa wangi guys jadi kalau mau kemperpen disana juga bisa terus banyak vila-vila juga nih disini tuh sebelah kanan kita ini vila aku naik tikung nih ini enggak ini mau diganti tikungan setinjau lawi guys kelihatan seneng kamu gini-gini vila pajar alam tuh jadi sehabis tadi tuh apa namanya tuh sehabis curug cipamingkis dan nanjak lagi ternyata tanda apa nanjak gitu ada yang kebingungnya begini-begini jalan gak nah lagi-lagi 1044 oh makin dulu gila takin satu air roda kebalik yang itu kebobus masuk foto airman begini kebalik-begini gambarnya kuyang dia jalan iya lanjut 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 ke panan bagus banget ada banyak vila-vila oh iya banyak vila guys disini tiris-pisan village vila kayangan ini sebelah kiri sukalangi cafe tempat camping juga tapi kayaknya mobilnya gak boleh di sampingnya kita lihat campingnya ada vila ada untuk suhu udara disini kayaknya sekisaran 20 derajat sky campsite tempat camping juga sky campsite sebelah kiri bukit purnama juga camping jadi kalau yang kemalaman-kemalaman ya camping papa berminat bapak gak mau bapak senangnya bolang bapak senangnya jadi driver terus ngopi ngerokok cafe sama kemal kita sebentar lagi nyampe di Tugu Biru Puncak 2 jadi yang jalanan ini kan waktu dulu viral baru-barunya sama kayak negeri di atas awan citorek yang kemarin jadi negeri di atas awan citorek curug arca tuh banyak tapi sebenarnya kalau banyak curug ini harusnya tiketnya sih gak mahal kalau menurut kita ya kalau tadi tuh mungkin 40 ribu karena di dalamnya luas ya bisa kemana-mana aja tapi kalau jadi orang biasa kalau jadi orang biasa nih ya kalau kita mahal gitu ya segera dibangun wisata air terjun kembar Cibet guys tuh pusat kopi Puncak 2 Bogor jadi wisatanya banyak ya agak ini lirik agak kita guys dia gak nyalip kita kita ganti gigi satu dia nyalip gak apa-apa guys guys naik mobil tuh bukan gaya-gayaan ya jadi yang penting kita hati-hati aman cuman nomor 1 cepat nomor 2 tadi kita diadu disana tuh jalanan jalanannya mulai jelek nih teman-teman katanya sih 200 meter kita hitung aja kira-kira 200 meter atau berapa bukan 200 meter oh turunan pak eh apa masukin kemana mau masukin kemana 6 dulu deh ini jalan 2 nih udah 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 selesai eh puncak 2 nya ini udah jalan puncak 2 ini belum selesai nanti masih berapa kilo lagi kalau ke kelafe paling dikit lagi eh enggak sih jauh masih jauh nanti dibilang dikit lagi gak nyampe-nyampe udah lewat di gulamap udah lewat lagi imam bangguannya con kẹp rumah sementara gitu loh ambilnya ini cuacanya gak hujan gak panas jadi kayak malu-malu gitu ya malu-malu panas malu-malu hujan kalau krakalan tuh turun terus tapi terus terang emak-emak mendingan jalannya naik guys tapi yang begini krakalan tuh ya mending naik kalau krakalan posisi turun gak tau ya tobat ini lagi pagernya tembok mana itu panas kemana ya kiri bener makam tulisannya gamping liat apa namanya city light city light apa tuh ci panas buka ya enggak apa buka ada kan ada sana tadi restor sampai guys kita di kresko polo puncak cafe dan restoku apa alam kiwari jadi kita mau lihat apa tuh pegunungan alam kiwari alam kiwari atau pepus kolopuncak di jalan raya puncak 2 ini ya teman-teman disini kita istirahat sekitar satu jaman ya karena sambil nunggu jalur puncak buka juga terus sambil nunggu lancar kita ngopi-ngopi disini sepi banget kayaknya kebanyakan orang nginep ya disini bermalam gitu karena emang ada resortnya juga ada penginapannya ada villanya dan harganya tuh kisaran harga 1 juta nah karena ini pas hari kemerdekaan jadi ada promo minuman plus cemilan atau sunet tapi kita cuma ngopi aja disini teman-teman karena kalau makan siang sebenarnya maunya tuh makan siang ya disini tapi kayaknya kurang ya kurang srek buat makan siang disini terus kafenya tuh bernuansa era-era saya era saya dan babak 50, 60, 70, 90 90 kayaknya gak masuk ya belum lihat kali ada televisi apa tuh yang bisa didorong pintunya gitu jadi kita dulu tuh jaman saya SD nonton TV tuh masih hitam putih jadi disini cocok banget sih sebenarnya buat tepatnya buat era nyama dan babak ya jadi anak 80 anak 70 mari kumpul di cafe krepus sekolah nah nuansa di dalam seperti ini nah itu TV-nya yang saya masuk ya teman-teman TV jaman dulu jaman bagusnya jaman saya tuh ada ya jadi saya bisa menikmati era-era dulu dan era-era sekarang jadi menurut saya era anak 80 tuh sebenarnya era anak-anak kelahiran kelahiran 80-an itu sebenarnya tuh beruntung banget ya bisa merasakan jaman dulu dan jaman sekarang jadi jangan lupa nih buat kenang-kenangan foto-foto disini ya terus bisa juga nih kita main biliar disini pokoknya nuansanya memang nuansa mababa banget sih kafe-nya untuk harga-harga makanan untuk coffee kita yang saya pesen tuh cafe latte itu seharga Rp27.000 ice coffee dan mababa pesennya Thai jadi kisaran harganya segitu ya teman-teman snacknya makanannya kita pesen snacknya tuh singkong pas disini tuh baterai handphone saya udah low banget ya teman-teman jadi disini lumayan satu jaman buat ngecas hp juga terus wifi-nya sih wifi-nya sih juga ada ya tapi kita gak tanya jadi buat berlama-lama oke juga lah disini nongki-nongki disini tuh kayaknya asiknya menjelang malam ya sekitar jam 5-an sore jadi bisa ngeliat pemandangan bisa juga ngeliat city nah ini adalah spot yang paling oke nih kalau sore hari ya teman-teman bisa ngeliat pegunungan terus udaranya juga sejuk banget sepi banget ya teman-teman apa karena pas 17 Agustusan atau memang sepi saya juga gak tau jadi sampai kita pulang pun hanya kita aja pengunjungnya yang lainnya tuh kayaknya orang menginap ya nah dari sini kita tuh lanjut ke puncak jadi seperti ini jalan ke puncak melalui jalan raya puncak 2 ya bagi teman-teman yang kalian nyetirnya masih sama ya seperti saya nih mama kalau udah seperti baba mau udah handal ya kalau masih pemula seperti mama aman sih ya buat berkendara alternatif dari Citeret ke puncak melalui jalan raya puncak 2 mama masih berani nih guys lewatin jalur ini karena lebar terus apa ya gak terlalu nanjak banget jadi buat teman-teman yang mau lewat jalur jalan raya puncak 2 aman yuk teman-teman lewatin jalan raya puncak 2 ini biar rame biar penduduk-penduduk sekitar dapat penghasilan baiklah teman-teman sampai disini dulu ya video kita kali ini terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton semoga selalu diberi kesehatan gara-gara babak beli burung bawa burung-burung banyak banget jadi pokoknya jalan dari yang tadi tuh cafe kita ya sampai kuari tadi tuh jalanan udah enak deh ke atas aman sebut osah papasan bisa lebar terus gak ada naik-naik turun jadi aman-aman aja sekarang ini kita ini ada di jalan raya puncak menuduki panas sampai kembali di perjalanan kita berikutnya terima kasih selamat menonton selamat menikmati